Pengalaman jangan diragukan Saya sudah puluhan tahun Mengawal dan menjaga Menteri Keuangan Sopo Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Bukan Bunila Saraswati Menteri Keuangan di keluarga saya Alias istri saya Gitu kan Saya sudah mikir Ini apa lagi Mau guyonnya Terus Saya bilang gitu aja La Seng NU Katanya Gus Dur nih Saya nih diundang sama dia Dia cerita dengan saya Jadi dia langsung Gus Dur Rupanya diundang yang cabang ini Karena sedang membuat kantor Cabang Begitu mungkin ya Jadi tulis surat Sama Gus Dur Bilang Pokoknya Kurang Kurang Dana Jadi Minta tolong Untuk Dibelikan Eternit Jadi Waktu Gus Dur Cerita sama saya Itu Peruh mbak Podosalae Kuopo Apa Dia nulis suratnya Sama saya Katanya Nyuun dana Untuk Eternit kan Jadi ketika Gus Dur Sudah datang Melihat ke atas Nggak bilang Lo wis Bariku Gitu kan Botan Botan niku Lenopo Niku loh Nek Teknologi Teknologi Itu no Apa Coba Internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bansertahunan Yang tugasnya Kategori Pembukaan Dan penutupan Malam ini Spesial sekali Buat saya Karena saya Ditugasi Mengawal Orang-orang penting Kalau tadi Saya mengawal Melayu ini Sekarang Penting ya Penting Mbak Tapi masa saya dipotong Saya lihat dari tadi Sibuk Ngawal Mbak Yeni Siap Sekarang Alhamdulillah Ngawal saya Lumayan Banser juga ini Tanya Gus Mento Betul Kalau beliau Banser bersertifikat Ini dari tadi Saya lihat Cak sama Mbak Yeni Bicara mengenai Kategori internasional Betul Keren Saya cuma Mau tanya Cak Lontong Fasih Berbahasa Inggris Ya yes no Coba Kita tes ya Gus ya Gus Mento Siap Untuk baca nominasi Saya yang bahasa Indonesia Calontong yang bahasa Inggris No problem Mantap Selamat malam Bapak-bapak Dan ibu-ibu Good evening Father-father And mother-mother Wah Baru awal aja Udah salah Cak Bapak-bapak Ibu-ibu Father-father Harusnya good evening Ladies and gentlemen Gitu loh Masa selamat Malam Restroom Ladies and gentlemen Itu lebih ke toilet Tapi gak apa-apa Saya ikuti Good evening Ladies and gentlemen Nah Siap Betul Tepuk tangan Langsung ya Siap Langsung Saya sangat senang sekali I'm so very happy Bisa berada disini Could be here Dan saya juga sangat bangga And I'm so very proud Apalagi ini adalah Malam anugerah satu abad NU Yang menjadi bukti eksistensi NU Di tengah masyarakat Bukti bahwa NU Mampu memperjuangkan keadilan Dan toleransi beragama Yang kuat Di negeri tercinta Indonesia Thank you Wabillahi Taufik Malhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kok sudah selesai Mohon maaf Bahasa Inggris itu gak bisa panjang-panjang Pak Erick Bahasa Inggris itu langsung to the point Kalau terlalu panjang itu Saya juga dulu Lesnya juga sampai pager Cak Sampain kok manglingi malam ini Cak Ini apa nih Tumpayan hari ini Kok kelihatannya gagah banget Ini apa ini maksudnya Cak Perkenalkan saya Banser tahunan Bertugas tahun sekali Di Harlah NU Dan memang saya Sengaja pakai Banser ini Untuk mengawal orang-orang penting Sebentar saya tanya dulu Sampain sudah minta izin belum Sama Sama Komandannya ini Gus Yakut Ada juga Pak Sekjen PBNU Dulu juga Komandan Banser Siap Saya akan meneruskan Maksudnya meneruskan Sambutan saya Meneruskan tugas Beliau gak mungkin lah Tapi Banser itu Tugas utamanya itu Mengawal dan menjaga Kiai Itu tugas utamanya Banser Cak Siap Pengalaman jangan diragukan Iya Sampain punya pengalaman Saya sudah puluhan tahun Mengawal dan menjaga Menteri Keuangan Sopo Menteri Keuangan Bustri Mulyani Bukan Siapa Bunilah Saraswati Menteri Keuangan Di keluarga saya Alias istri saya Wah istri sendiri Lah kenapa istrinya harus dijaga Cak Istri saya itu harus saya jaga Karena terlalu agresif dan gesit Maksudnya? Kalau jalan-jalan ke mall Kalau gak saya jaga Belanja gak karuan Nah itu bisa mengancam Ekonomi global keluarga saya Mendekati resesi Tapi istri itu juga harus Diapresiasi dong Cak Masa gak boleh belanja Sampai harus pakai baju Banser Jagain istri Supaya gak masuk toko Demi keamanan Demi keamanan Demi keamanan Ya sudah Kalau Cak Lontong gak mau memberikan Apresiasi untuk istri NU NU itu akan memberikan Apresiasi Untuk mereka-mereka Yang telah berkontribusi Demi tercapainya Masyarakat yang Maslahan Setuju sekali Inilah yang saya kagumi Dari NU Disini juga banyak Ambassador Banyak duta-duta besar Dari negara sahabat Yang telah hadir Pastinya Mereka ingin menyaksikan juga Penghargaan yang akan diberikan Oleh NU Kepada individu-individu Dan lembaga Di tingkat internasional Yang telah berjasa Demi membangun kehidupan Global Kehidupan internasional Yang lebih baik Dan damai Dan selanjutnya Kami akan mengundang Kepada peraih penghargaan Yang hadir pada malam hari ini Untuk naik ke atas panggung Yaitu Mester Martin Van Brunesen Dan inilah Penyerahan penghargaan Anugrah Satu abad NU Kategori internasional Terima kasih banyak Kepada panitia Yang memilih saya Sebagai Orang yang layak Menerima penghargaan ini Saya terharu Dan sangat bangga Bahwa nama saya Tercantumkan Di antara Al-Azhar Dan pesantren-pesantren tua Di Indonesia Saya memang banyak menulis Mengenai pesantren Kitab kuning Dan sebagainya Tetapi Itu tidak berdasarkan Kepinteran saya sendiri Saya tidak akan bisa menulis Kalau saya tidak ditolong Dibantu Didukung terus Oleh Kehaji Abdurrahman Wahid Yang Mengangpunye strategi Untuk menbuka Mata NU Untuk dunia luar Dan untuk menperkenalkan NU Di dunia luar Dan beliau yang Mombantu saya Pertama untuk Mombuka pintu pesantren Supaya saya bisa masuk Dengan kata belet Kustur Tidak ada tempat Yang terlarang Bagi saya Dengan dukungan Terhadap tulisan saya Juga terus Dia membantu saya Untuk mempublikasi Dan berusaha Memperkenalkan NU Di luar Maupun di dalam Indonesia Melalui buku saya Jadi Yang harus dihargai Di sini Sebetulnya Kustur Bukan saya Terima kasih Mas Gilang ini Dikenal Punya banyak Kemampuan Untuk Menirukan Gaya apa saja Dan siapa saja Mas Gilang Malam ini Kira-kira Akan menirukan Gaya siapa Oke Saya jadi deg-degan Karena ibu yang ngomong Jadi saya mau cerita sedikit Bahwa Empat tahun yang lalu Kalau tidak salah Mbak Yeni itu Sempat Menodong saya Ayo coba Jadi Gus Dur Saat itu Saya bilangnya adalah Mbak Sepertinya Kalau mau jadi sosok Beliau Harus difikirkan Matang-matang Tapi saya janji Suatu saat Saya akan coba Dan sepertinya Malam hari ini Saya akan coba Mbak Yeni Masya Allah Serius nih Insya Allah Baik Kita coba Terima kasih Jadi saya harus Panggil Gus ini Boleh Saya coba Tapi sebelumnya Terima kasih Sudah Menambah beban saya Gus Saya tidak pakai Nama beliau Gus NU ini Sudah Satu abad Berdiri Gimana Tanggapan Gustur Dalam perjalanan Satu abad NU Ya Biasa Aja Loh kok Biasa sih Gus Satu abad Bukan waktu Yang singkat Loh Gus Ya Yang bilang singkat Itu siapa Satu abad Itu kan Cuman Angka Seratus Tahun Lagi pula Kalau Cuman abad Saja Tanpa Huruf I Buat Apa Gus Abad Tanpa Huruf I Gimana Togus Lah Iya Mau Satu abad Dua abad Yang penting Itu ada Huruf I Abad I Ya Karena Hakikatnya Itu Akan Terus Abadi Memperjuangkan Rasa Keadilan Dan Toleransi Di Tengah Masyarakat Gitu Aja Kok Repet Setuju Sekali Dengan Pendapat Panjenengan Gus Jadi NO Itu Sebagai Sebuah Organisasi Memang Mengemban Mandat Pengembangan Peradaban Dan Perbaikan Kehidupan Manusia Atas Dasar Prinsip-prinsip Ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Nah Itu Pinter Sang Pinter Saya Hanya Baca Skrip Maaf Kalau Enggak Soban Ibu Ya Lagian Kalau Ngomongin NO Itu Sudah Sangat Memberikan Kebaikan Dan Prestasi Bukan Hanya Di Indonesia Tapi Juga Di Korea Selatan Loh Kok Korea Selatan Togus Prestasi Apa Yang Jenengan Bilang NO Itu Berprestasi Di Korea Selatan Nah Gimana Sih Korea Selatan Itu Dulu Pernah Masuk Semifinal Biala Dunia Korsel 2002 Itu Karena Pelatihnya Orang NO Loh Siapa Gus Saya Kok Enggak Kenal Saya Ini Pecinta Bola Loh Pelatih Korsel Waktu Itu Kan Orang NU Namanya Gus Hiding Dari Namanya Saja Itu Udah NU Sekali Ngapun Gus Gus Hiding Itu Piantun Belanda Loh Gus Walaupun Kebetulan Namanya Juga Ada Gus Artinya Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Tadi Adalah Saat Ini Banyak Tokoh Atau Kelompok NU Di Indonesia Yang Memiliki Kontribusi Berubah Pemikiran Dan Karya Dan Memiliki Pengaruh Luas Kepada Masyarakat Bahkan Internasional Nah Untuk Itulah Gus Malam Hari Ini Kita Juga Akan Memberikan Penghargaan Untuk Para Tokoh Tokoh Nasional Kalau Tadi Tokoh Internasional Tokoh Tokoh Nasional Yang Sudah Memberikan Jasa Dan Kontribusinya Untuk Bangsa Dan Negara Ngomong Saya Udah Boleh Selesai Belum Ini Bu Ampun Mohon Maaf Sekali Lagi Atas Isin Ketua Panitia Pak Erik Dan Pak Yeni Ini Semua Kera Mbak Yeni Saya Buka Lagi Ya Bu Langsung Saja Kalau Begitu Kami Akan Segera Mengumumkan Peraih Anugrah 1 Abad NU Kategori Nasional Adalah Kami Ucapkan Selamat Kepada Para Peraih Penghargaan Kategori Nasional Dan Mohon Dengan Hormat Kami Undang Naik Ke Atas Panggung Kami Mengundang Dengan Hormat Presiden Republik Indonesia Yang Kelima Ibu Megawati Soekarno Putri Selaku Perwakilan Dari Keluarga Insinyur Soekarno Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Yang Saya Cintai Saya Manggilnya Mbak Nung Ibu Hajah Nuriyah Mbak Yeni Pak Ma'ruf Dan Untuk Mempersingkat Waktu Para Menteri Ambasador Yang Saya Hormati Kiai Yang Saya Hormati Seluruh Bukan Peserta Tetapi Yang Namanya Umat Nahdlatul Ulama Yang Juga Saya Sayangi Ketika Undangan Diberikan Pada Saya Yang Mengantarkan Mbak Yeni Jadi Dari Mau sebentar Pertemuannya Sampai Kurang lebih Dua jam Kenapa Tidak Bicara Serius Tetapi Saya Bilang Yuk Yen Saya Suka Ngomong Agak Jawa-Jawa Juga Yuk Yen Kene Nostalgila Opom Mbak Panggil Saya Mbak Urusan Bapak Mui Kulu Jadi Dia itu Sahabat Kental Saya Jadi Sebenarnya Ada dua Hal Yang Saya Ingin Ceritakan Supaya Mengerti Maturnuun Sangat Bapak Saya Dapat Anugerah Lagi Sebenarnya Dulu Sudah Dapat Waktu Presiden Jadi Sebuah Pengalaman Saya Yang Luar Biasa Menurut Saya Ketika Datanglah Sebuah Rombongan Lalu Berpakaian Pici Memakai Baju Koko Memakai Sarum Nah Ini Lalu Saya Orangnya Pemberhati Lalu Memakai Sandal Terus Bapak Saya Bilang Itu Pejuang Kami Dari Kecil Selalu Sudah Mendengar Kata Pejuang Pejuang Apa Saya Tanya Iya Itu Dari Kalangan NU Jadi Setiap Makanya Kalau Lihat Mohon Maaf Yang duduk Disini Seperti Pak Mak Ruh Segala Saya Sudah Tidak Pangling Karena Sudah Dari Tulu Saya Tau Kalau Tamu Yang Tidak Bersepatu Itu Sudah Pasti Adalah Itu Orang Dari Dari Kalangan NU Mohon Maaf Yang Kedua Nah Ini Yang Saya Ngomong Sama Mbak Yeni Karena Sebelum Menjadi Presiden Dan Wapres Kami Ini Sudah Berhubungan Dan Bersahabat Saya Minta Diberi Kuliah Jadi Ketika Ketemu Dengan Saya Saya Punya Acara Mohon Maaf Disini Bukan Ngomong Politik Tapi Saya Memang Ketua Umum Partai Jadi Waktu Itu Masih PDI Jadi Ternyata Ketua Cabang PDI Dan Ketua Cabang NU Apa Namanya PENGURUSAPAK Itu Itu Rupanya Bersahabat Jadi Tidak Tahu Yang mana PDI Yang mana NU Nah Gus Dutu Bilang Sama saya Mula-mulanya Begini Mbak Rupanya Keneiki Mesti Kok PDI Karo NU Kupodo Kupodo Nio Pomas Saya Bilangkan Begitu Huyonan Melulu Kalau Saya Belum Dateng Yang Dua DPC Ini Sudah Jadi Ditanya Oleh Beliau Gimana Tadi Mbak E Keadaannya Waktu Ada Pertemuan Gitu Yang Jawab Bukan Yang PDI Tapi Yang NU Waduh Gitu Gus Niko Sing Nonton Sing Ngeru Wake Wiku Siteris Gitu Kan Saya Udah Mikir Ini Apa Lagi Nemu Guyonnya Terus Saya Bilang Gitu Aja La Seng NU Katanya Gus Dur Saya Diundang Sama Dia Cerita Dengan Saya Jadi Dia Langsung Gus Dur Rupanya Diundang Cabang Ini Karena Sedang Membuat Kantor Cabang Begitu Mungkin Jadi Tulis Surat Sama Gus Dur Bilang Pokoknya Kurang Kurang Dana Jadi Minta Tolong Untuk Dibelikan Eternit Jadi Waktu Gus Dur Cerita Sama Saya Itu Peruh Mbak Podosalae Kuopo Apa Dia Nulis Surat Sama Saya Katanya Nyuun Dana Untuk Eternit Kan Jadi Ketika Gus Dur Sudah Datang Melihat Ke Atas Nggak Bilang Lo Wes Bariku Gitu Kan Botan Botan Niku Niku Nek Teknologi Teknologi Itu Apa Coba Internet Jadi Dengan Segala Hormat Saya Saya Sangat Ingat Satu Siteris Itu Histeris Jadi Bener Kalau Gus Dur Bilangnya Iya Iya Mbak Iya Mas Ya Podo Susah Salah Aku Bilang Ya Itulah Aku bilang Rakyat Namanya Maturnu Terima Kasih Baik Kasih Maturnu Terima kasih.